Organisasi hibrid Dikendalikan karena berperlaku menyerupai organisasi yang terikat oleh regulasi, bukan perpanjangan lembaga administratif. Dikatakan hibrid karena memiliki sifat gabungan swasta dengan pemerintah. Dari gabungan sifat ini muncullah frasa kunci, akuntabilitas publik, dan efisiensi swasta. Di negara-negara anggota persemakmuran, organisasi hibrid memiliki istilah sendiri, yaitu Kuangos. Terdapat sebuah kelompok yang misterius dalam tanda kutip, dari organisasi hibrid transnasional seperti Bank Dunia dan IMF. Keduanya dibiayai secara publik oleh banyak negara, namun menjalankan tugas fungsinya sebagai lembaga semi swasta. Terima kasih telah menonton!